Proyek pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Tempino Pemayung, Kabupaten Mawarujambi, membawa berkah bagi masyarakat Mawarujambi. Lahan perkebunannya mendapat ganti untung oleh pemerintah. Bahkan puluhan warga desa Pijuan mendadak menjadi kaya, lantaran biaya ganti untung yang diterima cukup besar, dari 20 juta sampai ratusan juta rupiah. Uang hasil ganti untung tersebut akan digunakan untuk membeli lahan perkebunan. Selain itu, biaya tersebut digunakan untuk berangkat umroh ke Tanah Suji Mekah. Bahkan pembayaran biaya ganti untung tersebut sudah tahap ketiga, dan semua warga lahannya terkena pengerjaan jalan tol sudah lunas dibayarkan. Jadi kita beli kebun lagi, Pak ya? Dalam waktu dekat, pekerjaan tol tersebut akan dilanjutkan ke sesi 4, dari Tempino menuju Pijuan, Kabupaten Mawarujambi. Sekarang ini sudah sampai ke tahap ketiga. Nah, kurang lebih mungkin sekitar 120 bidang yang sudah terrealisasi ataupun terganti rugi untuk warga. Yang mana untuk penerima pengerjaan rugi ini, ini memang bukan mayoritas penduduk dari pelurian Pijuan. Ini banyak dari pihak ataupun alamat dari luar daerah pelurian Pijuan. Lurah Pijuan Susi Lawati menyebutkan, setiap warga yang menerima ganti untung memiliki jumlah yang berbeda. Tergantung berapa luas lahan mereka yang terkena pengerjaan proyek jalan tol. Terima kasih.